Masa penampilan wajib belutaku seperti ini masuk masjid? Gak pantas! Sekarang saya keluar ya, kami disqualifikasi. Tapi... A'udzubillahiminashjaybanirrojim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya Ahmad Alek oh ya sudah kalau gitu ini untuk nomor pesertanya mas setelah ini mas Alek bisa menunggu di sebelah sana barang peserta yang lain nanti kalau sudah gilirannya dipanggil juri oh ya kalau begitu permisi mas saya kesana dulu ngapain ya orang ini datang kesini juga eh eh lihat tuh si Firullah kok ada kreman disini? iya aku juga sempat heran sih tadi tiba-tiba orang ini ada disini aja kok dia pakai nomor peserta ya? emang dia peserta? iya gak tau coba langsung tanyain aja tuh eh mas ya ada apa mas? masnya ngapain disini? peserta juga ya? iya saya juga peserta mas yang bener aja mas seriusan ikut lomba juga iya mas bismillah mending masnya pulang aja deh orang kayak mas itu gak pantas ikut lomba ini iya bener tuh mas ini tuh lomba MTK bukan lomba dangdutan emangnya kenapa? salah kah saya ikut lomba? ya jelas salah lah gak sadar diri apa mas? badan penuh tato gitu mana mungkin bisa ngaji iya tuh mungkin dia baru aja hijrah boro-boro bisa tilawah ikro aja baru belajar iya mas mending masnya pulang aja sana belajar dulu ngaji yang bener baru ikut lomba iya memang bener saya baru belajar ngaji dan ilmu saya baru sedikit tapi apa salahnya saya berpartisipasi untuk ikut lomba MTK ini lagian kan lomba ini sarana dakwah untuk menyiarkan Al-Quran masalah menang dan kalah malahnya itu belakangan yang terpenting kita sudah menjebakkan satu ayat kepada orang lain alah sok banget masnya ini kayak udah bener aja eh mas asal mas tau ya saya ini udah pernah lima kali ikut kayak gini jadi ya mas gak usah berharap menang deh ya kalau pertama kali ikut kayak gini iya gak usah terlalu berharap deh mas saya aja yang tiga kali ikut belum pernah juara apalagi mas yang tampangnya kayak pereman gini udah biarin aja buang-buang waktu ngurusin orang kayak gini mending kita fokus buat temuan giliran kita aja iya bener juga yaudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk peserta selanjutnya kepada Ahmad Alex dipersilakan menuju meja yang sudah disediakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf menurutup menurutupai wabarakatuh menurutupai wabarakatuh Kamu sebagai peserta itu kemana? Masa penampilan wajah penutup seperti ini masuk masjid? Gak pantas. Asal kamu tahu ya, masjid ini rumah Allah. Gak pantas orang kotor meyak kamu masuk ke sini. Sekarang kamu sudah keluar ya, kami di sekolah itu kasih. Tapi sudah, tidak ada tapi-tapian. Sekarang juga kamu keluar. Loh, kok kamu masih di situ mas? Sudah keluar, masih banyak ini peserta yang mengantri. Baiklah, kalau begitu saya pergi. Assalamualaikum. Eh, tunggu sebentar. Silakan kamu duduk kembali. Loh, Ustadz. Memangnya kenapa? Saya mau dia tetap di sini mengikuti perlombaan ini. Tapi Ustadz, apakah Ustadz gak lihat nih? Penampilannya seperti itu loh. Iya, saya tahu. Akan tetapi, kalian tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Ada orang yang soleh dan juga taat ibadah akan tetapi matinya na'udzubillah su'ul khotimah. Ada juga orang yang ahli maksiat dan selalu melakukan dosa akan tetapi meninggalnya di dalam keadaan khusnul khotimah. Jadi, ingat ya, kita semua dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sama. Yang membedakan kita dan yang lain adalah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustadz, Sudah-sudah, selama tidak ada aturan tertulis bahwasannya mas ini untuk tidak berikut lomba, Maka, kalian sebagai dewan juri tidak berhak untuk mendiswalifikasikannya. Baik Ustadz, kalau begitu, sebelumnya kami mohon maaf. Ya sudah, silahkan untuk dilanjutkan perlombaannya ya. Baik, kalau begitu, untuk pesertanya 25 atasnya Alex, saya persilahkan. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada aku harap hanya dirimu yang bertatang. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman alam al-Qur'an Al-Fatihs 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati